Halo assalamualaikum apa kabar sama family jumpa lagi di kebunku hari ini kita akan mencoba membuka hasil sambung pucuk ya pakai berhasil atau tidak yuk kita buka bersama selamat menikmati sepertinya gagal ya malah sudah patah gagal ini tidak berhasil tapi tidak papa sana beli dalam proses belajar kita biasa mengalami kegagalan ini sambung pucuknya gagal tapi prosesnya tidak gagal karena ini nanti akan kita tanam langsung di lapangan tunasnya agak bagus agak sedikit ini kena hama ini aku tuh tutih sini data masuk dari mana pada udah dikantongin nanti kita tanam ini kita seleksi tunas-tunas yang bagus yang akan kita pelihara nanti kita tanam di lapangan nanti kita tewek setelah mungkin cukup besar sebesar gagal satu atau empat lima bulan setelah di lapangan nanti akan kita coba tetap working langsung di lapangan ya jadi ini gagal untuk saat ini tapi ini tidak gagal karena akan kita lanjutkan prosesnya akan kita tanam langsung oke sana pemilih yuk ikuti kita tanam langsung di lapangan nah ini tadi sana pemilih di bid alpukat kita yang gagal kita sambung pucuk sekarang akan kita tanam langsung di lahan ya nantinya akan kita stop working dengan alpukat lilin singka ya Alhamdulillah sekarang lilin singka ini sudah jadi varitas unggulan nasional ya kenapa saya mencoba mengembangkan lilin singka juga karena saya juga berdomisili di Kalimantan Barat jadi supaya tidak pusing mencoba varitas alpukat yang lain saya ambil saja varitas yang sudah terbukti bisa adaptasi di sini ya jadi mungkin elevasi dan agro klimatnya sudah pasti sama ya karena sama-sama di Kalimantan Barat ya ya di singka itu dari singkawang saya di kabupaten landak jadi sudah pasti mirip jadi buat sana pemilih yang ingin mengembangkan alpukat juga jangan pusing ya mencari varitas unggulan cari saja yang mungkin sudah ada yang berasal dari daerah sanak famili walaupun dari daerah lain itu bagus mungkin dari segi rasa maupun produktivitasnya tapi kalau sudah dari daerah kita sudah pasti adaptif ya karena mungkin lingkungan topografi dan agro klimatnya sudah pasti sama ya apalagi apalagi alpukat lilin singka ini salah satu alpukat yang genjah ya dengan harga yang sangat bagus di sini kalau dibanding dengan alpukat dari luar harganya bisa separoh ya harga alpukat lilin singka di pasaran di toko buah di puntena itu bisa 70-100 ribu per kilo ya bisa separoh dibanding dengan alpukat alpukat lain ya jadi saya mantapkan saja saya akan mengembangkan alpukat lilin singka walaupun ada beberapa juga yang kepingin ditanam ya ingin ditanam beberapa batang koleksi untuk coba-coba tes adaptifnya di sini satu dua batang kepingin juga nicipin alpukat varitas lain ya ya ini saya tanam tanpa dikasih pupuk dasar langsung saja digali lubang dan ditanam saja nah ini kita tanam bibit langsung jadi nanti setelah tumbuh baru kita pupuk ya biasanya agak tidak terlalu cerewet lah kalau kita tanam langsung begini bibit asli belum belum hasil sambungan ya Oke sana family sekian dulu untuk video kali ini jangan dosa untuk belajar bersama ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja jangan takut mencoba kita coba kita bisa selamat menikmati